Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM, PKH, dan PBNT Penerima lama dan baru Pemilik kartu KKS Merah Putih Ada informasi yang harus diketahui bersama Informasi sangat penting Terkait penyaluran uang PKH tahap ke-6 Maupun PBNT tahap terakhir PBNT alokasi bulan November dan Desember Tahap terakhir di tahun 2024 ini Yang sebentar lagi Dalam waktu dekat uang PKH tahap ke-6 Ini akan segera dicairkan di wilayah 1 Wilayah 2 maupun di wilayah 3 Para KPM, PKH, dan PBNT Yang merasa sudah cair bantuannya kemarin Cairnya lancar ini Jangan sampai tertinggal informasi ini Kabar pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT alokasi bulan November dan Desember Ini akan disalurkan dalam waktu dekat di wilayah 1 Wilayah 2 maupun di wilayah 3 Di antara bulan November hingga akhir bulan Desember Mendatang bagi para KPM Yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Simak informasi ini sampai selesai Terkait kabar wilayah 1 Pembagian wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Perlu dipahami lagi Bahwa pencairan PKH tahap ke-6 Dan PBNT tahap ke-7 Alokasi November dan Desember Itu besok akan dicairkan secara bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing wilayah Bagi Anda KPM, PKH, dan PBNT Yang masih belum tahu Anda masuk di wilayah mana Apakah wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Ini dia informasi daftar pembagian Wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 Pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT November dan Desember Wilayah 1 itu meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara Sumatera Barat, Sumatera Selatan Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Bangka, Belitung, Jambi Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Beli NTT dan NTB Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua Dan itulah daftar pembagian wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Pencairan PKH Tahap ke-6 maupun PPNT alokasi November dan Desember Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Selamat menikmati